Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa sang peburu langit Semoga semuanya sehat-sehat saja ya Oke kali ini sang peburu langit mau bagi-bagi cerita seputar jin penglaris ya Wah kayaknya seru nih Oke teman-teman langsung saja siap Yuk mulai Jika Anda sering keluar rumah atau jalan-jalan segedar untuk mencari angin segar Pastinya yang Anda lihat banyak sekali berbagai macam dagangan yang begitu menggiurkan Bentuk dagangan pun ya bermacam-macam lah Mulai dari warung makan, topo maupun pedagang kaki lima ya Nah semua itu sudah berada di hampir setiap sudut-sudut baik desa maupun perkotaan tentunya Bicara soal makanan tentunya kita tidak sulit jika merasa lapar Ya karena banyak sekali orang-orang berjualan di pinggir jalan baik itu sate bakso mie ayam ataupun nasi goreng lah dan rumah makan lainnya Namun pernahkah Anda melihat ada warung makam yang ramai sekali pembelinya Sedangkan warung yang lainnya tampak sepi pembeli Padahal apa yang dijual semuanya ya sama ya lengkap pula Kan aneh ini ya Nah kenapa demikian Tentunya hal ini nampak terasa aneh jika kita melihat fenomena yang demikian bukan Nah padahal rasanya juga sama loh Terkadang ya biasa aja tapi kenapa pembelinya bisa ramai Aneh kan Pernah melihat gak Ya pasti pernah dong Jika Anda melihat kondisi yang demikian itu Ada saja yang beranggapan Kalau pedagang tersebut menggunakan jean penglaris Wah sebenarnya ini sudah familiar banget ya Terlepas dari benar atau tidak Para pedagang itu menggunakan penglaris atau tidak Namun ada suatu kisah yang dialami oleh seorang pembeli Yang hendak membeli sate di pinggir jalan Wah kayaknya malah bikin lapor nih Kisah ini dialami oleh seorang gadis Sebut saja ya gadis lah namanya ya Yang hendak membeli sate di pinggir jalan Jakarta Kota besar ini tentunya ya Pada waktu itu dia hendak membeli sate bersama keponakannya yang masih kecil Nah baru sampai di tempat penjual sate gerobak Tiba-tiba keponakannya ketakutan dan memeluknya Tanya gadis itu ya Kan penasaran Dede kenapa sih Jawab Jawab keponakannya Itu ada kakak merah matanya serem Jawab si bocah yang sambil gemetaran dan ketakutan ya Nah Karena masih penasaran dengan apa yang dimaksud si dedek Gadis pun bertanya kembali kepada keponakannya Dede Dede lihat makhluk itu dimana sih kok kakak gak lihat gitu Nah si bocah itu pun menjawab Kakaknya lagi pipisin sate-satenya loh Lagi pipisin sate-satenya Hehehe Aneh ya Mereka pun langsung pulang dan tidak jadi membeli sate di sana ya Karena si dedek melihat hal aneh tersebut Sampai di rumah Dia pun menceritakan kisah hantu pengelaris tersebut Melalui sosial padnya Nah beragam komentar pun datang dari netizen lainnya Yang mengaku pernah mengalami hal yang serupa Terkait dengan jasa pengelaris dagangan tersebut Jadi katanya menurut komentar dari seorang netizen ya Yang berasal dari Bogor ini gak saya tampilkan ya Anonim aja Di daerahnya juga ada sebuah resto ayam goreng yang selalu ramai ya Konon resto tersebut memiliki jin pengelaris yang berwujud monyet ya Memang dari tadi tidak saya tampilkan untuk menjaga privasi ya Hal tersebut dibuktikan oleh dirinya yang merasakan Apabila makan pi resto tersebut Maka rasanya akan enak sekali ya Namun ketika dibawa pulang loh rasanya Rasa ayam goreng tersebut Kok menjadi biasa saja bahkan kadang bikin muta Pengakuan netizen lainnya terkait dengan jin pengelaris ini Datang dari penjual suatu juga ya Nah dengan kisah yang cukup mirip Keponakan yang datang bersama seorang ibunya ke warung soto tersebut Langsung ketakutan dan menangis gitu ya Sambil menunjuk-nunjuk ya Itu 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 gitu ya Keponakannya itu mengaku melihat makhluk bertubuh besar Yang lagi mengeluarkan air liur di atas panci sotonya Sebenarnya dari kota ya penulis cerita ini pun ya Ada terkait cerita yang sama ya mengenai jin pengelaris Atau yang juga dikenal dengan jin peludah makanan ini ya Nah katanya sih ada sebuah warung bakso yang memang selalu ramai dikunjungi oleh pembeli ya Dan ini juga mencurigakan sekali ya Berdasarkan omongan dari orang ya Dari mulut ke mulut memang ada jin berlidah panjang di sana Yang lidahnya itu mendulur hingga masuk ke dalam panci bakso di gerobaknya Kalau nggak kepanasan ya Wallahualam memang jin dari api ya Nggak kepanasan Ciri-ciri warung pakai pengelaris Nah ini yang perlu kita pelajari ya Ada empat yang nanti saya sebutkan Jin pengelaris ini biasanya memiliki kaitan yang erat dengan usaha kuliner ya Tidak bermaksud menu dunia Tapi kalau kata orang-orang ya Tempat makanan yang ramai itu kadang Ya memang pakai jin pengelaris ya Apalagi kalau ramainya seolah sangat tak wajar Dan bahkan berlebihan ya Sampai antre loh kulinya Nah ada cara untuk mengindikasikan Jika sebuah tempat usaha itu Punya jin pengelaris atau beda Ini bisa pemirsa ketahui ya Istirinya mulai dari rasa sampai kejanggalan-kejanggalan lainnya Simak ulasannya berikut ya Empat ciri warung yang pakai jin pengelaris jualan Yang pertama Makanan itu sangat lezat Tapi ketika dimakan dirumah rasanya biasa ya Di warungnya itu terasa lezat Tapi ketika dirumah dimakan rasanya ya biasa aja Karena apa Tugas jin pengelaris adalah menjaga tempat usaha tuanya Tak hanya dari gangguan Tapi juga soal rasa loh Nah Jin pengelaris bertugas membuat makanan-makanan yang disajikan Dibuat rasanya menggoda selera tentunya Meskipun rasa yang enak ini Sebenarnya hanyalah imajisata ya Hanyalah imajinasi ya Mungkin anda pernah mendapati sebuah pengalaman semacam ini ya Tentu ya Pernah kan Jadi ketika makan di sebuah tempat Mereka menyajikan makanan yang enak-enaknya takaruan itu Tapi Begitu anda meminta penjualnya untuk membungkus makanan itu Lalu dimakan dirumah loh Rasanya jadi sangat biasa Bahkan Cenderung tidak enak dan tidak Apa ya Cepat basi Nah yang macam ini Biasanya Terindikasi bahwa usaha tersebut Memang menyewa jin pengelaris Ya bisa dibahami ya Ini Ciri sangat Ciri ini sudah sangat familiar ya Yang kedua Berdoa sebelum makan Nanti rasanya akan berubah total Mungkin anda pernah mengalami hal ini Jadi Saat makan di suatu tempat Dan langsung kita incipi Rasanya benar-benar Ya kayak tadi Enak pakaruan ya Lalu sejurus kemudian Ketika anda berdoa Rasanya pun nanti akan ketahuan aslinya Jadi berbalik 180 derajat Rasanya Tak lagi senikmat sebelumnya Ya ini juga harus diwaspadai Sebagai indikasi sebuah tempat itu Memasang jin penglaris Kita diajarkan sejak kecil Untuk selalu berdoa Saat sebelum makan ya Alasannya Salah satunya Yaitu Agar makanan yang kita santap Terhindar Dari pengaruh-pengaruh Seperti ini Ya Kemudian ciri yang ketiga Tempat cuci piring Biasanya Sangat jauh Ya Menurut pengalaman orang-orang Tempat yang diduga Memakai jasa jin penglaris Itu biasanya Punya suatu tempat Yang terpisah dari Bangunan utama Biasanya Tempat tersebut Dipakai untuk Mencuci piring Ya paham ya Memang tak terkesan mencurigakan Ya tapi Ini ketahui Sebagai cara Agar jin penglaris Bisa bekerja Dengan baik Ya Jin itu kadang Tak suka dengan Tempat yang Dipenuhi banyak orang Dan Ramai pula ya Jadi Mereka itu Membutuhkan Ruangan khusus Ya Nah untuk Apa namanya Ya ruangan khusus Salah untuk Berkumpul Untuk bersantai-santai Dan mengerjakan Nah Kanon menurut Banyak orang Di tempat cuci piring Inilah jin bekerja Menjilati semua Piring-piring yang ada Ya Diketahui Hal ini dimaksudkan Ya Agar makanan itu Jadi enak Dan Menjadi Lezak Itu adalah Trik di piringnya Meskipun Bisa jadi Indikasi Tak semua tempat Makanan yang Tempat cuci piringnya Jauh Itu Lekat dengan Jin penglaris Ya mungkin saja Memang Ada beberapa Alasan lain Yang tidak Kita ketahui Ya Tapi ini adalah Salah satu ciri Yang memang Jarang diketahui orang Ya Yang mungkin bisa Jadi patokan lah Buat Para pemirsa Ya Yang keempat Ada satu ruang khusus Yang tak boleh Dibuka Ya Jadi Tempat makan Yang memakai Jesajin penglaris Itu biasanya Memiliki Satu tempat khusus Yang tidak boleh Dibuka Oleh siapapun Bahkan Dengan Alasan Apapun Tempat ketahuan Ini Tapi Jangan Pemirsa Gerbuk Nanti Jadi Di tersangka Nantinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih